Disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah orang tua, semakin hari semakin rapuh, semakin tua. Bukan waktunya mereka bekerja, waktunya mereka duduk manis dan sang anak lah ganti bekerja. Mencari nafakah menghidupi orang tua berbakti. Sampai bagaimana berbakti kita pada orang tua, enggak ada batasnya. Sedih kita kalau sudah ada model gaya-gaya orang, merasa terbebani dengan orang tua, terbebani dengan orang tua. Anda waktu bayi dulu, belum punya perjuangan, dirawat oleh orang tua. Islam itu indah, makanya bagaimana cara hidup yang enak. Di saat diberi oleh Allah anak, pandang dia sebagai amanat dan pandang sebagai karuninya. Dijaga itu amanat, maka dirawat yang benar. Yakin rezeki dari Allah. Diberi oleh Allah orang tua yang sepuh, Alhamdulillah kok saya dapat bagian untuk mendapat kemuliaan. Itu nanti ada hubungannya kalau orang tua sudah tua, sakit-sakitan dikasih suntik, kasih sayang biar mati cepat. Macam-macam ini. Bukan dalam Islam itu. Alasannya kasihan, orang tuanya sakit. Islam tidak seperti itu, Islam indah. Seorang tua di dalam Islam, dirawat yang baik di rumah, bukan ditentipkan di panti jompo. Kalau sudah orang, bapak ibunya sudah mulai tua, sudah cari brosor panti jompo yang paling bagus di mana. Ketemu cucunya, hanya pas hari raya saja, hari raya apa itu terserah. Itu pun dari saudara, dada-dada begini. Masya Allah, mana ada keindahan itu. Islam tidak semacam itu. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Orang yang lebih berhak untuk aku berlakukan dengan baik. Dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Mana yang lainnya? Baru ayahmu. Tidak ada seindah Islam. Rugi kalau anda jauh dari Islam. Makanya bacaannya pun jangan jauh-jauh dari bacaan Islam. Anda menjadi orang tua, kalau punya anak seorang Muslim yang baik, Anda tidak usah raku menjadi orang tua, yang bakal dibahagiakan oleh sang anak. Dia akan semakin lemah, lembut kepada anda. Perdukasi sayang kepada anda, karena anak anda kenal Allah dan Rasulnya. Jika anda punya kelebihan, dia indahnya berbahagi. Itu yang diajarkan Islam. Bantu tetangga, fakir miskin, yatim piatu, ribuan. Bukan dua orang, satu orang. Bukan satu keluarga, kalau satu kampung. Kalau Allah memberikan kepada anda kekuatan. Kan begitu keidahnya. Jika anda tidak punya kekuatan, jangankan kok tetangga, ayah, anak. Tidak wajib kalau anda tidak mampu. Seorang sakit, tidak punya duit, anaknya kelaparan, tidak dosa kok. Kenapa kok anda pusing amat ini? Anda jangan gampang terbawa dengan cara hidupnya orang yang dengan orang tua merasa terbebani. Kalau anda banyak duit, kenapa? Mestinya senang dong. Oh ibu saya banyak duit, tapi ternyata lebih senang makan di tempat saya. Lu bangga dong? Alhamdulillah kan begitu. Kalau ternyata anda tidak mampu, lihat. Tidak dosa. Tidak. Tidak dosa. Karena anda tidak mampu. Karena Islam tidak memaksakan. Kalau Allah tidak memaksa orang di atas kemampuannya. Hanya mungkin, aduh gimana ya? Kok tidak cukup? Tidak cukup. Kan Nabi sudah mengatakan, makanan dua orang bisa dimakan oleh tiga orang. Tinggal ditumpangkan saja ibu anda. Masaknya anda menunya tetap tidak ada tambahan dan sebagainya. Dimasukkan satu orang, tidak akan kurang berkah. Nabi mengatakan kok. Apalagi ini ibu ya. Apalagi ibu. Seperti itu. Itu saja. Semoga semuanya punya semangat untuk berbagi. Amin. Bercita jelah untuk tidak menjadi beban untuk orang. Akan Tabi bercita jelah untuk bisa memikul bebannya orang. Bercita jelah.